Bulan April akhirnya tiba dimana Nusantara Indonesia akan menghadapi jadwal cukup padat Cukup berat juga lawan-lawannya, kita akan mulai dengan Bali United Away Tapi fokus kita harus ke lag pertama final, Piala Indonesia Menghadapi PSS di tanggal 8 April Jadi mungkin lawan Bali United akan rotasi Begitu pun dengan pertandingan lawan Persisoro tanggal 11 Karena jedanya cuma 3 hari ke pertandingan lag kedua, final Piala Indonesia Let's go! Kembali lagi ke channel C, dan kembali lagi ke series FC24 Nusantara United Care Mode Ini setelah libur beberapa hari, ada beberapa kendala termasuk ya update-an FC24 Tapi akhirnya sudah beres, terima kasih Alif sudah membantu untuk update mod real face Nusantara United main-mainnya Ke tatar update terbaru Jadi ini gue udah update semua modnya yang terbaru Yang tatar update 12 berarti baru aja rilis kemarin kan Jadi gamenya sudah update juga Dan itu ngelewatin berapa? 3 kali update Episode sebelumnya yang lu tonton kemarin itu masih tatar update 10 Gue gak pernah update juga main offline gitu kan Cuma kemarin karena kepencet dan ngonten timnas jadi harus update Jadi agak ribet Daripada nge-record tanpa real face kan main-main Apalagi itu main di final, mendingan saya nunggu gitu ya Jadi ya ini udah aman semuanya Tapi mungkin akan ada beberapa perubahan gameplay dan lain Dan gue gak tau apakah kompetitor mod di difficulty ultimate jadi lebih sulit dan lain-lain Dan lain-lain tidak mengerti Pokoknya kita akan fokusnya ke final berarti ya Jadi kemarin itu terakhir nih untuk mengingatkan saya juga Gue baru aja ngerima tawaran jadi manager timnas Jepang Yang sebenernya baru aja melewati uji coba Terakhir mereka 2 pertandingan di transfer break sekarang Terus untuk Nusantara United sendiri baru aja menang di Liga 1 itu Lawan Persija 4-3 Terus Malut United Trans Kita tuh berapa pertandingan? Oh ya 3 pertandingan berarti ya Win streak Karena di akhir bulan Februarnya kalah 2 kali lawan Persib dan Borneo Jadi bisa dibilang mungkin sudah berhasil bounce back gitu ya Terus sekarang Bali United ini terpaksa harus rotasi Karena jeda cuma 2 hari ke final Piala Indonesia Tentu saja ya final trofi kan ngomongin ya Meskipun 2 lag mainnya Jadi kalau misalnya dilihat di kelas main sementara Kita itu ada di puncak masih dan jaraknya 10 poin Dengan sisa tinggal 6-7 pertandingan lagi Sampai match day 34 terakhir kan Regular series dari Liga 1 Jadi Bali United sendiri ada di posisi 5 Dan mereka lagi mencoba untuk tembus ke top 4 Untuk berarti melaju ke championship series Jadi ini Gue sih belum cek tadi bentar aman gak ya? Aman sih harus sih real face Nah ini kelihatan dari Lutfi Kalau misalnya Lutfinya udah real face Harusnya semuanya juga sudah real face Ya udah aman tuh ya Terus Ivan segala macem juga aman kan? Oke gak ada masalah Waduh Ivan kontrak lagi ya Ntar mungkin harus diurus ya Baiklah langsung saja kalau gitu Kita bisa Ke tim rotasi dulu Kan baru diatur Rotation begini Terus Training plan berarti Mereka ini harus di Waduh Zamorano nya All out performance dah Sisanya mungkin di performance fokus aja Bentar bentar salah harus rubahnya ini dulu Baru Zamorano all out performance Jansen all out performance Mori juga all out performance Terus Ini beberapa main juga boleh nih Ada di bench Sisanya mereka yang tergifokus kan aman Ya Worawong Wibowo Andika Oki Ikram Siapa lagi? Soma All out performance Komang Kenapa syarpa sepeda kecil semua ya? Dah Sisanya gak ada masalah kan? Oke Ntar Keeper seperti biasa Mesti di rotasi terus Biar happy mereka berdua Yuk kita langsung lanjut Terus kemarin sebenernya kan udah Livestream Planet Zoo lanjutan kan? Jadi Sudah kebuka Tapi gue belum update ya Belum update Apa kemarin? Pelatipus Pelatipus tuh hewan barunya Belum saya masukin ke sini Tapi nanti berarti slot ketiganya tuh udah kebuka Buat Reza Wahyu Judgment inget ya Bukan experience lagi Udah salah ini Dan sekarang pun juga kan sebenernya Si Reza Wahyu kan baru mulai training kan? Nah itu dia Itu udah ada lah Gambarnya media Foto media saya menjadi Manager Jepang Iya kan baru mulai kemarin tanggal 1 berarti kan? Trainingnya Sampai berarti nanti tanggal 1 Mei Dia baru mulai training lagi Lanjut ke Sampai 1 Juni Yaudah berarti Reza Wahyu Musim ini udah kelar Pau udah gak kerja lagi Karena 2 bulan berturut-turut Karena udah ada available Satu kesempatan Untuk ditraining lagi Untuk meningkatkan judgmentnya dia Oke Jadi Langsung aja Kita gas ke pertandingan berikutnya Liga 1 Training Ini gue Ini pasti ada yang berubah sih Dan gue pasti Soalnya tadi pas gue nge-record Eh kemarin Pas gue konten Timnas Kerasa beda pak Gameplaynya Jadi ya gak tau Ini bakal seperti apa Apalagi final pula Cuma untungnya ada 2 lag ke final Jadi kalau misalnya Berbahaya Saya ada lag kedua lah Ini siapa? Jansen ya? Ya BTW ini sambil Sambil nonton Arsenal Saka nyetak gol Barusan mantap Udah gak usah terlalu ditonton Fokus Nusantara Ntar nonton replay aja Oke Ngendang apaan Peters? Oke Kenapa gue merasa Pergerakan ini jadi lebih Licin ya? Atau karena pemain kali ya? Oke Ada efek gak main game ini Beberapa hari juga sih? Selain Nge-record Timnas Kan gameplay cuma dikit kan? Dah Beres ya Training selesai Dan dapat playstyle temporary Plays proven Untuk Jansen, Mori, dan Jimmy Arongia Oke Langsung ke Prematch Report Lutfi Kamal Wih ini pemainnya masih asli Pemain Bali United semua ya? Wukil Beneran lu gila Gak ada yang Pemain dari tim lain sama sekali Gak beli pemain Bali United berarti 2 kali kalah 2 kali menang 1 kali imbang 5 pertanian terakhirnya Bali Kita main di Stadion Iwayandipta Jersey Jersey Coba kita lihat Pakai ini kali ya Boleh? Mereka pakai Jersey home-nya Terus Settingnya harusnya aman kan Udah semua kan? Ultimate On-on Bola ya udah Sip Kalau begitu Kita coba cek dulu Terakhir untuk Team management-nya Ikram kan harus di Bodybench Terus ini ada Wira ya yang mau dijual ya Jadi Wira kita tarik aja Masuk Peters lah boleh nih Emil Peters boleh masuk Terus Sisanya sih gak perlu Oh komang Komang Perlu komang kah? Bagasatrio yang start disini Gak perlu sih Jimmy Right back-nya Oh enggak Gini aja berarti Gini deh Nah udah gitu aja Atau butuh Ivan ya Tapi Ivan harus buat final sih pak Ya gitu aja dah Bagasatrio kan mesti right back kan? Ntar Jimmy main di Piala Indonesia berarti Mori Afrizal Iwan Jansen di masa mungkas Tapi di masa mungkas Sekarang sudah masuk ke tim utama dong Gimana ini? Bisa lah Ntar tinggal ditukar aja Ada Raffi yang mau ok kan? Oke yuk MLP terus bisa jadi backup Kalau misalnya kita butuh Gak perlu main full juga dia kan? 5 April 2025 Main siang Yuk let's go Kalau dari modnya seterus Ya ini kayak scoreboard gitu Itu emang news sih belum ada Gue baru banget Ini mau nge-record update pak Yang di pojok kan atas Logo channel itu Kayaknya sih gak ada perubahan Di mod ILM nya ya Terus kayak jersi kemarin Yang timnas itu Airspot kan itu memang dari Mod berbeda gitu loh Bukan dari ILM Yang di ILM belum di update Masih Jersi yang lama Komang Triarta Gue tuh baru sadar Gue baru tau kemarin Gue ngeliat dari mana ya Komang Triarta tuh Terus pernah masuk ke timnas Indonesia U23 loh Berapa tahun lalu gitu Gue lupa di eranya siapa Kayaknya Kayaknya gue sempet ngeliat Namanya tim Cita Ada Komang Teguh Ada Komang Triarta Nah itu berapa tahun lalu Gak tau Gue gak tau dia main atau enggak Soalnya yang gue liat Dia ada di bangku cadangan Oke Kita lihat star ke eleven dari Bali United Irfan Jaya Yang 433 ya Di depan Terus Jefferson Privat Right wingnya Eberbesa Atak midfielder Ludvika Amal Sama Mumpet Rashid Kuat sekali Tentu saja Ricky Fajri Rating 60 semua pak Ryuji Elias Dola Terus Made Andika Dan Adelson Maringa Keepernya Spasso aja di bench loh Ramad Arjuna Kadek Arel Rating udah 60 bro Berkembang berarti ya Tegar Infantry Nofri Setiawan Oke Baiklah Yuk Kalo misalnya bisa dapet sesuatu Asal gak kalah gitu ya Akan lebih bagus untuk Nusantara United Kick-off pertama Ini dia Ada angannya juga gue loh Nggak nge-record Nusantara beberapa hari Tidak Teriak-teriak nama Peters dan Kojo Dan lain-lain Oke Saku ke Bagasatrio Ingat Series ini akan berakhir Musim depan Jadi kita masih punya semusim lagi Tenang aja Untuk menikmati Oke Dimas Pamukkas Bisa trubo langsung ke Iwan Febrianto Ada dua pemain di kanan Bisa kasih dulu Bagasatrio Main di right back Untuk pertanian ini Asi Jordan Zamorano Janssen Wah Terlalu pelan pastinya Oke Oke ini dia Bali United Eh berbiasa yang dapat player base tuh Sama kiri siapa tadi Bagus sekali Jordan Zamorano Akan tangsung Mori Update untuk Mori Belum memutuskan apa-apa dia ya Karena dia secara Peraturan masih eligible Untuk membela Timnas Ender Indonesia Maupun Jepang Tapi belum memutuskan apapun Oke Haji Memori Percobaan kaya kiri Yang tadi Deflectionnya bisa bahaya Untuk Bali United Tapi Off target Dan menghasilkan kona pertama Untuk Nusantara United Siapa yang ambil nih Iwan Oke Iwan Febrianto Mengarah ke tengah Tempat ke Afrizal On target Lurus ke Adil Son Maringa Keliran serangsung Dari pemain Bali United Dan throw in Untuk Nusantara United Oh Irvan Jaya Yang dapat player base satu lagi Left winger ya Oke Haji Memori Belakang dulu Sabar Main sabar aja pokoknya Pelan Ya Jansen Melebar ke Mori Kembali ke Jansen Gak apa Biarin Kiri kosong itu Zamorano Angkat jauh Ke Isan aja dari si kiri Bagus ini Bisa menguasai bola Kita lawan Bali loh Datang Datang Depan langsung Afrizal Ke Zamorano Ada ruang tembak Bisa dicoba Lurus ke tengah Tapi on target Percobaan bagus Ini dia yang berbahaya You open back heal Bagus Command Triarta Defense dari tadi Lumayan rapi Iwan Febrianto Kuasa bola Terlalu jauh Kontrolnya Tapi throw in Privat tadi Sentuhan terakhir Dimas Amungkas Jangan terlalu capek Dimas Peluang emas Nusantara United Itu harusnya jadi goal sih Itu harus jadi goal One on one Kenapa lurus mulu finishingnya ya Ini pegara-gara detail update Jadi harus lebih dimainin Analog kiri kali Honor lagi Nusantara Oke Iwan Ke Amat Afrizal Bola dipantulin dulu ke bawah Lagi-lagi Terlalu mudah untuk Keeper Bali Isan Aji Terlalu maju Oke Jefferson Di hati Rashid Sebagai divergent midfielder Maju sekali dia ya Shooting langsung Oke Lutfi Penyelamatan bagus Penyelamatan pertama Lutfi Masrohan Yang kemarin sempat menjadi Pahlawan Nusantara Dipset sebelumnya Corner Ya Bayer Nyetak goal ya Ya umpun satu sama bang Udah saya fokus dulu main dah Irfan Jaya Tutup Tutup Bahaya Hampir itu oke Tenang tenang aja tenang Nikmati main bolanya bro Oke Bagasatrio Saku Saku Gue tuh barunya ada di Saku tuh bisa gue panggil Juga ke timnas Jepang ya Meskipun agak aneh aja Saya manggil pemain rating 60an Sisanya 70 ke atas semua Soalnya kan Tapi kayaknya gak apa-apa Boleh lah Biasakan manajer timnas Begitu kan yang double job Pastikan ada aja Pemain dari klub yang dipanggil Iwan Fabrianto Angkat ke tengah Mengarah ke Jansson Sudah saya bilang Main sabar Main tenang aja Ada celah Dan itu dia First blood Nusantara United Melalui sundulan Pemain muda Produk Akademi Nusantara Martin Jansson Dua pemain Bali United Dikalahkan duel udaranya Bagus sekali Tiga termasuk Maringa Itu dia Kenapa Tadi mainnya pantul-pantul Kebawah terus ya Buat keeper susah Kalau misalnya dipantul kebawah dulu Si memang sih Ya 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 Bagus sekali Nomor punggung 31 Di menit ke 30 Ayo Jarah 10 poin Kita harus jaga terus Pokoknya biarin Meskipun Ntar ada championship series kan Biarin gak apa-apa Bisa Membuat kita jadi bisa Juara dua kali dong Harusnya Ya juara regular series Dan juara championship series kan Peluangnya Oke Zamorano Kehaji Memori Ahmad Afrizal Kiri ada dua pemain disana Yang termasuk Isan Aji Left back overlap ke depan Ya terlalu lama Bolanya mesti dikontrol dulu Itu kayak kiri Ya tidak apa-apa Teru in Dola Baru tadi ngeliat konten Bali United Dola main apaan Main game apa sih itu Di Instagram Lucu banget aja Main game mobile gitu Oke Zamorano Ke Bagasatrio Di tengah Balikin Oke Kembali ke Zamorano Di masa munkas Kehaji Memori Pelan aja Pelan aja Apalagi kita udah 21 gol Lihat Di masa munkas Itu kosong Iwan Iwan 2-0 2-0 Selebrasi bang Belahang gawang Belahang gawang Belahang gawang Nah putar-putar Putar 2 gol di bawah pertama Untuk tim tamu Untuk Nusantara United Yang sepertinya Membuat Emil Peters Tidak perlu Masuk ke lapangan Di babak 2 Sudah fokus aja Buat final nanti Bagus Tengahnya enak banget sih Ini sih Asli sih Zamorano Di masa munkas itu Terus liat Posisi Jansen Udah kayak striker ke 3 Namanya Afrizal di depan Termasuk Iwan Juga yang masuk kan Ke kotak penalti Oke Ngaruh lu Berarti lah Emang midfield 3 Kemarin baru gua ganti kan CDM Center mid Atakan midfielder Karena ini kita Hitungannya rotasi kan Udah fokus Setelah fokus 4 menit terakhir Bawah pertama Jangan sampai kecolongan Di akhir Bawah pertama Ludvika Amal Kayak berbisa Awas Itu ada yang lari Wih jaganya di tengah bro Mesti merapat ke dalam Jefferson Offside Oke Saku Defensinya sangat bagus Ya tenang sekali Lihat Komang Triarta Ke Lutfi Nah Mainin depan aja Lari Isan Aji Terima Ya Iwan Febrianto Kembali ke Isan Aji Cakep Afrizal Kasih di masa mungkas Martin Jansen Jansen Kembali Kembali ke tengah Jansen Aduh sayang banget Asli itu buildnya berada Belakang dari keeper Padahal Bagus Bagus Up time whistle Dan score sementara Masih 2-0 Untuk keunggulan Nusantara United Di Bali Bagasatrio juga di right back Juga solid Positioningnya Goal dari Jansen dan Iwan Febrianto Wih 2-0 kah? Eh 2-1 Anjir Oh enggak Ini satu sama Itu replay goal tadi Maaf Susah juga ya Sambil nonton ya Bali 2 shot Nusantara 7 shot Dan 73% Ball possession Gila sih Ini apa berarti Di masa mungkas Kita tarik aja Langsung kali ya Bentar lagi ya Ya obak 2 Udah langsung dimulai Duh lah Oke Jefferson Awas Wah Ya kalo dia segampang itu Bahaya banget sih Gila Tinggal dapet celah sedikit Langsung trivela dari lu Tapi nanti Nyaris on target Nyaris goal itu Untung masih kena tiang loh Staga naga Coba liat dulu opsinya Iya dia masa muka Seganti aja deh Masuk si Raffi aja Gini aja ya Enggak jangan Bener-bener begitu Terus Afrizal deh Tarik deh Masuk Bayu Andika Sama Ya ikram main Eh bentar 2 menit 60 belum 60 menit kan Dapet Keregeser clean sheet gak sih Berarti ntar dulu Tunggu aja ya Pergantian keepernya Duk main dulu aja Raffi Charahil Dan Bayu Andika Masuk Ganti Di masa mungkas Afrizal Di awal Babak kedua Tendang gawang Tung Lutfi Mas Rohan Oke bagas Kosong tengahnya Oke kosong begini Mau main belahang aja kita Dia gak mau ngepres itu Sanaji ke Saku Oke bagas Satrio Ya balikin Bagus Udah Mainin mainin Liat Setengah lapangan kita kosong pak Yang berarti setengah lapangan mereka Super numpuk Pemain-main Ngapain kita pansa ke depan Tarik dulu mereka keluar Aduh Kagak mau turun lagi Bagas Satrionya Rashid Eberbesa Awas awas Luar jauhnya ada orang juga Bagus aku Ya Ini baru Oke let's go Yuk Afrizal sebelum Eh ini udah bukan Afrizal Di Iwan Lupa udah pernah Termain Bagas Satrio Ya pegang Pegang aja Bagus Kasih Komang Oke Dikejar sama Jefferson Kembali ke belakang Komatriarta lagi Ini lagi mencari celah ini Gak bisa Gak bisa Sabar dulu Sabar dulu Biarin Sini sini Dateng deket sekarang Nah Begini bro Tadi perasaan Nunggu panggil Isan Aji Itu Bayo Andika Dia jaganya Man to man Sih susah Sih belakangnya Rebut kan Weh Weh Bro Saya jaga tengah Saya jaga tengah Bye ya Tidak Tidak fokus sedikit Karena buat bola Ya ampun Padahal Rashid Pasti PC kecil Kelihatan Soalnya larinya Tidak terlalu kenceng Cuman tetap Tidak kejar Sudut sempit 21 Hilang Clean City Lutfi Sayang sekali Ya tapi kita masih punya 1 goal kok Gak masalah Dia kayak tadi Gue pas kerebut bola juga Oh masih jauh kok Lari lari Dia larinya tenang lagi Tenang 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 Loh 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 Gue juga jadi kayak gak terlalu panik Cuman Dia nyampe Nyampe kedepan Warawong Wibowo Pilihannya berarti ya Ntar Warawong aja Kalian ganti Iwan Udah Ntar masuk ganti keeper ya Demi moral Satu pertandingan Mesti mainin 2 keeper Mesti gantian Kalau gak Ngambek salah satunya Oke Cari goal Ketiga sih Biar aman Oki Karisma Menggantikan Jordan Zamorano berarti ya Ini dia Raffi Masih Raffi Oh Gue kira dibiarin nembak Dia tertengah Eh berbesar Kapten ya Made Andika Right back by United Wah Nyaris dapet itu Dapet Aduh Dapet bro Ah Jensen 20 menit terakhir Gak bisa ini loh Mereka tuh Pelan 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 Menghanjutkan tapi Mainnya Gak terlalu Gak rasa kerusuk Nah dapet Trafi Cakep Oki ke Bagasatrio Sini datang Ya Maju Iwannya turun Jensen mesti maju Dan kanan Oke bagus Enggak ini Bagasatrio Angkat ke tengah langsung Itu Jensen lebih kosong Tadi sebenernya Oke dapet Gak kalah dua udara Jensenya tinggi banget 15 menit terakhir Serangan dari Bali United Melalui Sisi kiri Ivan Jaya Nah biarin dia delay dulu Kita turun Ya Ruju Tomo Lepas ke Ludvika Amal Lagi Turun lagi Ulang lagi Oke 12 menit pak Aduh Ini udah mulai Gak mau gak lepas bola Mereka nih Gila Posesinya Bawah pertama tadi kita 70% Ini mereka gak mau lepas bola nih Oke 10 menit Hmm Mesti tau Timingnya kapan harus ngepress Dan kapan gak boleh ngepress sih Salah timing kena Kayak tadi Ludvika Oke biarin Biarin Selama masih di Antara backpack Passing-passing sih Gak apa Nah ini berbahaya Rashid Ke Eberbeza Nice tackle Oke Oke Yuk Yuk It's time It's time bro Ravishara heal Lari Lari Mori Lari Mori Kasih Oke bagus sekali Ayo Mori Lihat tengah Aduh Terlalu pelan sih Dan terlalu deket keeper juga Duel 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 Bayu Andika Bisa melihat Martin Janssen Rafishara heal Bagasatrio Di sisi kanan Crossing Injury time Satu menit Tidak sempat masuk Warawong Duel Oh eh Sakunya kelewatan Irfan Jaya Ke Privat Rashid Step over terus Bahaya ini pak Habis Tim rotasi Nusantara United Berhasil mengalahkan Bali Membawa pulang 3 poin dari Bali Btw ini Kane dapet penalti Apaan sih pertandingan ini Bentar Sudah mau diambil penaltinya Sabar ya Duh Satu munceng Oke Udah Kembali fokus Hah Kita gak punya tembakan Di bawah kedua Tujuh shot bukan dari bawah pertama tadi Untung Udah punya dua goal Iwan Fabrianto Satu goal Satu asis Match Menurut match Dapet 8,7 Match ratingnya Di masa muka Setelah 8,4 Dua pemain doang Yang diatas 8 Satu asis Janssen tadi bikin goal Bagus Solid Coba memang Bali Mainnya unik aja sih Baiklah Kalau begitu Persija 1-0 Persib Malut United mengalahkan Bayangkar FC Tim promosi Malut Oh hi there I've just got a couple of questions about the match Dua hari jeda Langsung fokus ke Final Sebenarnya pertahanan kita solid-solid aja tadi Tapi ya itu Fokus selama 90 menit kan selalu jadi masalah Anda fokus 89 menit Tapi 1 menitnya gak fokus Ya itu kebobolan pasti Main di Difficulty ini Apalagi saya sambil nonton pertandingan lagi Rashid bagus banget sih Gelandang bertahan Tapi kadang-kadang maju ke depan Jadi striker loh Gila Nyetak goal dia kan tadi kan Jogging itu kayaknya gak lari pak Jogging, jogging, jogging Goal Finishingnya bagus banget loh ini Oke Udah yang penting 3 poin dah Bobolan gak masalah Baiklah Iradia Seluruhnya di depan mata Partai Puncak Piala Indonesia Jadi kita akan ubah balik ke Iradia Default Nah itu kan Isan Aji Saku Saku mesti diganti Waktu sih Ada-ada Ada beberapa Opsi kok Kamu urus Start di live back Terus Hmm Kayaknya gak mungkin main sih mereka sih Bentar ya Masalahnya komang juga gak ada nih Oki paling mungkin main Coba ya Kalau kita buat Istirahat full Gimana mereka Kalau ini kan mereka Performance focus gak apa-apa kan Tim utamanya Nah kalau Saku Kita buat Oh bisa deh All at energy bisa Aman Terus Oki All at performance Gak masalah Zamorano nya Energy focus aja Komang All at energy Dah Kojo Sepertinya butuh Naikin sharpness Iwan All at energy Brave Sharpness ya Ya Dah Baiklah Ya Frizzle Main lagi juga itu Langsung kita advance Dua hari berarti ya Kita akan melihat dulu Road to the final Kita itu mulai dari Sini ya Round of 32 Eh iya kan Iya Menang lawan PSCM Yogyakarta Agregat 4-2 Terus si PSCS nya Itu dia Lawan Persikabu Round of 16 Kita mengalahkan Persija 5-4 tipis On agregat Terus PSCS nya Mengalahkan Semen Padang 4-3 Quarter final PSCS mengalahkan Barito Putra 2-1 on agregat Sedangkan kita Menyikirkan Dewa United 4-3 on agregat Sampai final kemarin PSCS mengalahkan Arema 4-2 agregat Kita Resikunated 5-1 Dan akhirnya Kita mulai di partai puncak Keratingdeng Piala Indonesia Yang akan kita mainkan Like pertamanya Sekarang juga Nah stamina juga Iya bener Mereka soalnya kan yang main Di Liga 1 juga Jadi kita ada keuntungan Rotasi gitu loh Trainer harus diambil ya Udah ini aja Koleh trofisnya biar aman Yuk Emil Peters Oke Eh bro Ini Emil Peters Mereka pernah Jadi agak alot ini Ya Karena yang tanda-tanda Update gede itu Kan spring update Tanda-tanda update 11 ya Kalau gak salah ya Kemarin ya Oh yang playstyle Juga di nerf Kalau gak salah deh Iya kan Playstyle di nerf Terus yang Kalau misalnya Main pertandingan Stadion Suka tiba-tiba gelap sendiri Harus di pause Baru nyaran lagi lampunya Itu juga katanya kan Dibenarkan akhirnya Setelah 6 bulan Game nya rilis Jadi ya ini Sekarang sudah ada semua Sudah masuk semua Ke kering mode ya Dato press proven Peters Iya kalau misalnya Gue tadi gak terlalu ngerasain sih Cuman Kalau misalnya Gak terlalu ngaru Temporal playstyle Kagak butuh berarti sih Dato press kon dulu aja Thanks Thanks If we can quiet down Then we can start with the questions now Main di kandang atau gak sih ini Leng pertama Kandang dulu ya Is fitness an issue Nggak buat kami sih Karena kita punya kedalaman squad bagus Jadi tadi di Liga 1 Kita bisa rotasi Tapi mungkin Ya masalah buat Tim lawan It was a pretty close Ranting against Bali United In your last game Yep Selain 1 goal What's the mood We always respect Opponents Betul Siapapun itu The team's been Absolutely flying lately Nggak juga Sebenernya sih Kalau misalnya Dilihat semua kompetisi Berapa pertandingan Kita baru mah Winstreak Bulan lalu kan Ya itu Kalah 2 pertandingan Berturut-turut Dan ya PSCS ini Selama 2 musim saya Menangani Nusantara United Pernah-pertihan Temu dan hasilnya Kurang bagus untuk kita Secara head-to-head Kita kalah kayaknya Dari mereka deh Dari total Berapa 2 3 kali ketahu mereka Nama-nama kayak Marukawa itu Aduh Marukawa Full stamina lagi pak Marukawa udah nyetak Berapa goal ke Nusantara Oh itu ada Haikal tuh Pemain yang kemarin Di real life Dipanggil Timnas kan U23 Halfback Oke Dewa Lukau Fredian Oke langsung saja ya Kita main di kandang ini Like pertamanya Terus untuk stamina Oh iya ini Afrizalnya mesti Diketika striker ya Gue kemana CF mulu Terus Nah ini palingan nih Bagasat terutnya Kita drop aja Kok bang fit kok Terus Isan Aji Zamurano lah ya Udah gitu Braif ntar bisa jadi Super sub kan Aman Baiklah Kojo juga sama Arif Afrizal Peter Sekar di tadikan Di masa muka Besic main di DM Langsung saja Like pertama Final Jersey juga aman Tidak ada masalah Iya Itu real face dewa Enggak tuh Kemarin jadi gak dikasih Lihat di Timnas Karena cedera Dia kan gak dipanggil Dipanggil tapi cedera Jadi gak masuk ke squad Maksudnya Harusnya sih berarti Ada away goal juga ya Kalau 2 lag 2 lag begini Jadi ya Harus hati-hati 50 career wins Untuk Calvin Makhaminang Sudah berarti itu tadi ya Petana sebelumnya 50 career wins Ya ampun Final aja Kagak ada apa-apa Anjir Match intro Pre-match lineup Paksat IE 433 Tuh dia Marukao 70 ratingnya Carlos Fortes 67 Septian David Molana Bubakare Diara Tuh ya Haikal Alhafiz Alhafiz Lukas Game Atau Lukau 66 Dewanga 65 Reden Wahyu 65 ratingnya Oh Udah Oh loan ya Musim lalu ya Loan kan Ke Persipura Jadi ini udah balik Ini Brandon Iya Brandon tuh Main PSC PSC S ya 58 ratingnya loh Is Mantap Victor Guillerme Tovitino Dan Gervan Numberi Terus Adi Satrio Keeper utamanya Malah gak dimainin Oke Kuat ini gila pak Lawannya Langsung saja Lag pertama Final Piala Indonesia Antara Nusantara Rated Menghadapi PSC Semarang Selamat menyaksikan Pertandingan Antara dua tim yang Sudah Bisa dibilang Rifle mungkin Disini Rifle karena Sejarah pertemuannya Bukan karena Geografis Nusantara Rated Harus membuktikan diri Bahwa Kualitas mereka Sudah meningkat Dibanding musim lalu Musim lalu tuh Kita ketemu Di kompetisiin juga Kalau gak salah Oke Emil Peters Kasih ke Jimmy Aronggear Tengah langsung Ada di Baslamungkas Peluang pertama Tabrakan gak tuh Keeper dan pemainnya PSC Menat-menat awal Pembuka Partai final Sudah ada Satu tembakan Untuk Nusantara United Waduh di arah Bolar tarik dulu Ke belakang gak tuh Lusung lewat Satu pemain saya Septian David Dapet kekuatan Dari player base Difficulty Haikal Dapet Alah Oh Marukawa sama Seperti yang David Yang dapet Gini Marukawa juga dapet Marukawa mesti Tiga pemain yang jaga Kayaknya Lepas kalau gak dia Di arah Ke Carlos Fortes Hati-hati Fortes Langsung skill moves Jaga aja Jangan kasih ruang Tembak harusnya sih Oke penjala pertanian bagus Penjala pertanian pertama Lutti Mas Rohan Corner untuk PSC Semarang Ngeri banget bro Ya Ayo ini mesti kayak udah Iya gue tau ini debut season kita di Liga 1 Dan bisa langsung ke Final Piala Indonesia Sebari memucang kelas men Liga 1 Ya gak masalah gitu loh Kesempatan emas gitu Kalau menyiap ke final Tinggal Selangkah lagi berarti Karena adalah kedua Menuju meraih trofi perdana Domestic Major Trophy Sertian David Ke Marukawa Di top flight Di arah Biarin-biarin Di kucok-kucok Biarin Tapi ini gak bisa dibiarin pak Beneran harus dia loh 1-0 PSIS dapet gol duluan Dan new way goal Marukawa Kadang-kadang tuh Sebenernya salah gitu loh Kalau pemain lagi Gocek-gocek di pinggir kayak gitu Kalau lu Mau datengin dia Dia pasti akan passing Kalau lu udah diemin Tapi dia gocek terus Sampai kegawang Bolanya Terkadang emang harus Harus ngambil keputusan Dan kalau misalnya lu salah nebak Dia mau passing atau mau gocek Yaudah Hasilnya begini Kalaupun gue gerakin pemain di tengah Dan gue pencet R2 Timate content Buat gak jagat mainin di saat Juga susah Gak bakal bisa diikuti Dengan gue cekan-gue cekan Oke Peluang pertama Nusantara yang punya Goal pertama mereka yang punya Tapi yang terpenting bukan goal pertama Yang terpenting adalah Skor akhir Setelah dua lag Alessandro Kamuru Start di left back Menggantikan Isan Aji Nah dia di masa mungkas Ke Jimmy Aronggear Cardi tadi kan peranan sangat bagus Tarik ke belakang Terlalu jauh di masa mungkas jaraknya Harus selalu ada opsi di belakangnya Penyerang-penyerang kita Nice di masa mungkas Cardi tadi kan Afrizal Kasih ke Arif Itibar Tarik ke belakang Afrizal shooting Goal penyama kedudukan Ahmad Afrizal Satu sama Di Nusantara Arena Bagus sekali Kombinasi Dua pemain budaya Nusantara United Arif Itibar Ke Afrizal Lu kau kira tadi Pasti Afrizal mau dribble Enggak Dia kontrol bola Dia hajar langsung Shoot dari situ Let's go Ayo Striker lokal Ini proyek striker lokal Masih berlanjut ini Ahmad Afrizal Untuk tim nasional Indonesia Di kira remote ini Tarus perform seperti itu Afrizal Dapat Go 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 Terus terus Cardi tadi kan Afrizal Aduh Finishingnya bro Bagus 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 Tidak apa Kayak gitu Tidak apa Risky Darmawan Kiber Pacies Waduh Kuat Amat ini Delvin Rubindo Sudah Dapet Arif Itibar Oke Afrizal Jimmy Aronggear Kasih ke Emil Peters Peters Lasih Peters Goal kick Atau corner Corner ya Oke Corner pertama Nusantara Mo Besic yang ambil Ketengah langsung Mengarah ke Kamuru Tidak menang di udara Dimas Wamukas Bisa membersihkan Balik ke belakang Oke Jimmy Aronggear Kasih Ivan Kamuru Arif Itibar Dimas Wamukas Ke belakang Besic Bisa melihat Peters Flick Alah Kagak keflick bolanya Jimmy Dimas Wamukas Angkat langsung Peters Ketengah Jimmy Aduh gila Tutup terus bro Gak bisa Gak bisa Lihat tengah Lihat tengah Oke Dimas Itu Cardi Tarikan Naik Oke Peters Angkat Tidak jauh Arif Itu kayaknya Niatnya kegawa gak sih Volleynya Gue kotak kok mencetnya Uvan X Ya pelanggaran Ivan Volley itu Eh pulang 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 Ah diambil cepat kan Woy Ivan Ivan center back bro Rido Diarah Nice Saku Sempurna Arif Itibar Amat Afrizal Lihat Balik lagi ke Arif Oke Bagus sekali Arif Main sabar Betul Jimmy ke Besic Lihat Depan ada Cardi Tarikan Lanjut larinya Jimmy Eronggar Kasih sekarang Offside Untung ke Peters Bolanya Cardi Tarikan Peters Kembali ke Cardi Belakang dulu Adamo Besic Serangan Nusantara United Rapatnya Pertahanan PSS Sulit tapi Alessandro Kamuru Cepat atas bola Afrizal Bisa diving header Tuh sebenernya tadi Oke Jimmy Volley Kali kanan Jimmy 2-1 Nusantara Unggul untuk pertama kalinya Dilek pertama Final Piala Tarikan Oh bukan pemain kita Pemain mereka sendiri High call itu Nggak langit Penglihatan keepernya kan Tapi memang Volley-nya bagus Bolanya tinggi itu Afrizal emang Nggak boleh Nyetum bola Karena Afrizal Belum balik Dari posisi Offside itu Oke Jimmy kayaknya Baru nyetak 1 goal gak sih Langsung di final Let's go Goal dari Marukawa Demet 12 Bisa sudah dibalas Dengan tuntas At least untuk Bapak pertama Karena kita sudah Unggul sekarang Buset itu Enggak bisa direbut Bolanya Dua peranjur Tepat pertama Di masa mukas Ke Emil Peters Karni tadikan Ahmad Afrizal Oke Bagus sekali Bergerak Terus Kasih ke tengah Ada Lukau Berhasil Rebut bola Dan itu adalah Akhir Dari Bapak pertama Masih ada Ini baru Seper 4 jalan nih Masih ada lag kedua Eh masih ada lag kedua Masih ada lag kedua Bapak pertama Lag kedua Jadi masih cukup jauh Tapi Penampilan cukup bagus Respon yang cukup bagus Setelah trik Pembulan duluan Menit 15 ya Mari kita lanjutkan Yap 5 shot Nusantara United Dengan 62% Ball possession PSS 2 shot Langsung kita mulai Saya coba kedua Dari Nusantara Arena Dapet Wah bagus Dimas Peters Kardinata Afrizal Terus Setengahnya Kagak ada orang Bang Sebenernya gue tadi Hajar shoot Hajar shoot aja sih Mental bola Lumayan bisa dapet corner Atau apa Duel Nice message Emil Peters Arif Itibar Abudu Lihat belakang Ya kasih Weh Apaan sih Apaan bola Ya ampun Toil begitu doang Untuk Arif Delvin Romino Tarik keluar Wawan Febrianto Masuk Pergantin main Untuk PSS Menit 50 Nomor 9 nih Wawan Tapi kenapa main Di tengah dia Dewa Keeper Oke Main Sabar nih ya Dewa Eh PSS Marang Wah Kamurun Langsung lewat Gak ada yang maju tuh Nomor 9 nih Oke Biar dulu Biar dulu Diara Ke Haikal Search flank Ya mereka mau coba cari celah Sambil build up ini Rido Syuhada Kasih ke Bubakari Diara Redes Striker PSS Fortes Tadi Nice tackle Besic Oke Gantian bang Anda memang bola lama juga Barusan Dimasa Munkas Bisa kasih Arif Onside gak sih Onside kok Oke Besic Ke Jimmy Cardi Tarigan Cardi Tarigan Ada sedikit celah Mana bolanya bro Ketangan di atas badan keepernya tadi ya Tembakan cukup bagus dari Cardi Tarigan tadi Belum jadi goal ML Peters Ya biarin Kirinya jauh banget banget ini Kaburuh kaburuh halo Halo kaburuh Nah muncul juga akhirnya Oke Arif Itibar kasih Cardi Tarigan Besic Kosong Nah Dimasa Munkas Kayak kiri Pasti tadi ada di pikiran anda Woy Passing 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 Kanan Sama Itu juga yang dipikirkan lawan Lawan tadi Karena di kanan tadi ada banyak main kan Ada 2 main Ada Peters Ada Jimmy Mereka semua fokusnya ke sana Tiba-tiba Geser kiri Passingnya kiri Osong kan alhasil Dimasa Munkas Goal yang akan menjadi penting sekali nih Karena ini bikin selisih jadi Berjarak Tidak cuma 1 Jadi 2 goal 3-1 Nusantara Tetap belum berarti apa-apa Masih jauh Masih adalah kedua soalnya Bagus Afrizal Memang dimasa Munkas Bagus banget sih Oke Kamuru Ke Arif Tiba Lihat kanan Jimmy Aronggear Peters Arif Kiri kosong Alessandro Kamuru Angkat langsung Peters Wih Gak nyampe Peters Malah bolanya Oke hati-hati 20 menit terakhir Kalau misalnya bisa dijaga ini Keunggulan yang bagus Untuk lag kedua Agregat seperti ini Keunggulan yang saham Bahaya Bahaya Barukawa Nyundung dari situ Pergantian main lagi PSC Semarang Nomor 7 Baru masuk Oh Vitinho Nomor 7 Oke Kita juga tipen dulu ya Yuk Sami nanya Tapi Dimas Sudah saatnya istirahat Dia ada deh Masuk si Raffi Terus Zamorano Ganti message boleh Jimmy tarik keluar deh Ivan jadi right back Komang main di center back Terus Kojo boleh ganti Afrizal Sama Iwan ganti Arif ya Ikram tapi Ah Ikram main di lag kedua aja Atau Jangan deh Lag kedua justru Lutfi Dah Ikram masuk aja deh Sekalian deh Udah 72 Biar mencicipi final dah 5 pergantian main sekaligus Untuk Nusantara Yuracid Penampilan yang sangat bagus Dari para pemain Yang tarik-tarik keluar Wah Wah untung aman loh pak Ikram Wah langsung megang bola Ikram Kamuru menang Oke Nggak berudara itu lawannya tadi Oke Braif kasih ke Alexandro Kamuru Masih Kamuru Hajar Susah-susah Itu agak jauh pak Harusnya tadi lebih maju lagi Supaya lebih deket Oke Kamuru Duel Nice Komang Melebar ke Ivan Nah Ivan kan demen nih Bawa-bawa-bawa begini kan Nyeret deh Cocok dah Oke Joran Zamorano Akat ke Evil Peters Berhasil Perebut bola dari Haikal Peters Tengah Gar Yo ampun Masih gak gol juga loh Peluang untuk Nusantara Semakin jauh unggul Masih gagal Peters Braif Atari Beruang tembak Braif Ayo Kojo Ayo Kojo Dapet Ya Joel Kojo ke Ivan Izdihar Rousing ke tengah Berhasil di block Haikal tadi ya Press Udah udah Selesai pressnya Sihir pada capai itu Nice Kojo Oke Wah bentar Braif gue mainin dimana Oh saya mainin Braif disini ya Mendingan tukar tempat Karena Nataya udah capek Mendingan Braif yang lari Kok gue jadi mainin Braif disitu sih Bukannya tadi gue masukin Raffi kesitu ya Hah Saya jadi bingung aja Enggak ya Oke Kamuru Arif Itibar Ya Braif Atari Aduh Harusnya lo dari pencet Incer kolong gitu Dua menit terakhir kok Ayo bro Ayo bang Aduh Terus 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 Biarin Biarin Abisin waktunya Nice Braif Biarin kan dia sibuk sendiri di belakang Dua menit Incer time Pergantian pemain Terakhir Brandon Dikasih kesempatan Wih jadi kapten lo tuh Brandon Real face nya beda Dari yang Diker waktu itu ya Brandon Sionaman Mana Ronaldo Kuate Mana Bueno Mana Andre Davidson Cardi Aduh Kontong Habis Oke Belum apa-apa tapi Karena ini berulang pertama Dan PCS punya satu way goal Berarti kan Hasil yang bagus Itu saja Tapi Gak bisa Mau ngomong satu langkah Sudah di Satu tangan Sudah di trofi juga Gak bisa Semuanya bisa berubah Ketika kita main Tandang ke Markas mereka nanti Ahmad Afrizal Pencetak gol Salah tu pencetak gol Di partai final Piala Indonesia Hasil yang bagus Tapi kita lanjutkan Perjuangan di lag 2 Dengan skor agregat 3-1 Dimas Amukas Jimmy Aronger Dan Ahmad Afrizal Ya 11 shot Banding 3 Punya 3 goal Dimas Pamukas Merde match gila 2 pertanian yang bertur-tur Di top 2 berarti Match rating tertinggi kan Tandian sebelum ini Posisi 2 dia Cardi Tarigan Asis Bagus penampirannya Jimmy Afrizal Goal Oke Kita langsung ke Interview saja Aduh Apa ini bang We've got some questions for you Yeah I think Nusantar Native supporters Enjoyed the game Definitely the extra goal Made all the difference To the atmosphere Around the ground At full time A lot of people We're talking about the game Before the game About what a dangerous opponent PSS Semarang can be Tadi sih belum keliatan sih Udah keliatan di awal-awal Yang maruka wanya takgul Tapi abis itu udah Mereka terjebak Dalam permainan Nusantara United Nah cuman ntar Pas main di kandang mereka Itu yang bahaya Kenapa Raffi Struggling lu Jangan bikin-bikin drama So main gua terus Udah media Udah ngurusin moral Pusing susah Eh iya Raffi Tapi tuh Ini loh Rollnya dia krusial loh Kalo kagak dimainin Agak-agak bahaya juga pak Apa ini Dimasa muka sih Terlalu capek ya Tapi kan istirahat juga anyway Mendingan gua ganti sekarang kali ya Nih di rotasinya Kayaknya gak usah Dimasa muka selagi udah Ini kita tarik aja Misalnya siapa Ya Raffi lah ya Main disitu aja kali Dimasa muka sih Drop aja udah Ya begitu juga gak apa sih Terus ini si Isan Aji Kita ganti Kamuru Berarti ya Nah Terus berarti sekarang Nah ini kan Pemain-pemain tadi Kita buat Oh gak deh Ini kayaknya kita full istirahat aja deh Gak bisa juga Full istirahat aja deh Energi fokus Buat semua pemain Bahkan di masa muka Kita suruh All out energy Cardi juga Itu yang petirnya merah-merah Nah kalo pradana Kalo misalnya diamond merah Baru kita mentok yang kiri Nah kan Nah ya begitulah kira-kira Oke Dua hari jadanya soalnya Jimmeronggar scores Indusantara 3-1 win Over PSIS Semarang Emil Peters Indusantara Struggle Continue Kenapa Kronen siapa kronen Oh itu main PSIS Privat tuh Menangin Pemain-pemain Bulan Maret Udah liat kemarin Kita advance aja Dua harinya Terus ini Persisolo Oke Bayu Andika Peak Fitness Ya Aman gak Afrizal Ntar Afrizal Gampang lah Bisa diganti Sekarang aja deh Afrizal itu Kita ganti Ya ini boleh aja Kenapa enggak Misalnya Oh gini-gini Iwan Terus ya masuk sini Andika Udah gitu kan Weera drop aja Pradana masuk situ Atau bahkan Bisa begini sih Afrizal kan yang mau DJ Stryker utama Di tim utama gitu loh Kojo aja masuk situ Udah Dah Beres begini Nah Karena Iwan kan Gue tuh ingetnya Iwan tuh winger loh Masih ingetnya Iwan Winger terus Padahal udah Stryker dia Baiklah Ini gue Cek dulu ya pak Moral pemain Sama kontrak ya Bisa ada beberapa kontrak Itu berpanjang Tuh Jedanya dari Persis Ke like kedua final Juga cuma 3 hari Terus 3 hari lagi Ke Bayangkara Tapi Bayangkara Harusnya Tim rotasi kita aman Update kelas men Kita jadinya jaraknya 11 poin Ke Persis Jakarta Ini kita harus menang Berapa kali lagi Untuk memastikan puncak kelas men Ya gak usah terlalu dipikirin lah Jangan ada satu pertandingan Dan fokus Untuk menang setiap pertandingan Squad hub Nah ini coba ya Terutama yang krusial-krusial Nih Aduh Raffi Playtime-nya begini kan Udah kan Haris Wiboh juga krusial Setelah gue baru nyadar Peters kontrak nih Duh gajinya berapa sekarang Dia aja udah 3 ribu loh Gajinya loh Ya gak paling tinggi Tapi bisa jadi paling tinggi nih Setelah Diperpanjang kontraknya nih Coba ya Apakah Peters akan Tetap stay di Nusantara Musim depan Ya gak tau Kita lihat aja Kalau gak ada tawaran Ya stay Kalau ada tawaran Tadi dipikirkan lagi Sebenernya kalau tawaran dari Eropa Dari Inggris misalnya Roll krusial ya Bisa kita amankan Terus Kontraknya sebenernya panjang 5 tahun Tapi ya Masih mau naik gaji dia Makanya statusnya Jelek Nah kan 1.400 ya Oke lah Gak terlalu tinggi Bukan Pemegang gaji tertinggi Di squad Saring bonus 43 ribu Ada goal bonus Setelah 15 goal Kita harus tambahin 110 ribu Jadi total sebenernya 150 ribu lah Saring bonus Yang kita bisa afford Tidak ada masalah Jadi Bisa kita accept aja Terus ini untuk Urusan right back Gue makanya Lagi mau ngurus kontrak dulu Gitu loh Karena Sebenernya kan bisa kita Negosiasi di awal musim depan Dengan budget musim depan Yang kayaknya mah cukup-cukup aja Gitu loh Jadi Sekarang kita fokusnya Ke pemainan dari squad Dulu aja Aduh Ya lu mintanya segitu tadi Kalau mau lebih tinggi Ya minta lebih tinggi bang Masih jempol ke bawah Kontraknya Belum ke update kah Alah Ya bikinnya paling ribet nih Dimas Pamukas Oke Dia deserve sih Kalau misalnya Dimas Pamukas sih Performance ya pak Untuk saat ini Dimas Pamukas Lagi main lebih bagus Sebanding Emil Peters Sudah bayangin Pemain rating 60 Lebih bagus Sebanding pemain rating 74 Ayo Dimas Pamukas Anda Pantas mendapatkan gaji tinggi Roll rotation Oh gajinya Dia bahkan masih 700 dolar Per pekan loh Hitungannya tuh Masih gaji Hampir kayak Main academy Yang biasa 400-500 dolar kan Kontrak panjang ya Pasti dia gak mau extension Kita bisa paksa tambah setahun Tapi Lima tahun Kontrak baru Halah Harusnya 2000 udah happy dia sih Terus kita hasilnya 50 ribu Harusnya sudah happy Naiknya hampir tiga kali lipat tuh Dari 700 ke 2000 Per pekannya Yap Ayo langsung begini bro Jangan kayak Emil Peters Kalau Sebenarnya kadang-kadang Kayak itu Kalau gak sesuai sama Kemauan di yang sebenarnya Yang ya lu ngapain bikin-bikin Ngapain minta angka Sebut angka Kalau misalnya sebenarnya Lu mau lebih gitu kan Gue kan gak tau Nah ini kan baru enak kan Langsung begini Playtime-nya aja begini Terus siapa lagi Ini dari sini aja Ini kelihatan langsung Ini yang Morale kurang Oh enggak nih Ternyata Ternyata moral aman kok Yang moralnya Konten Uning setrip ya Tengah Cuma 4 main Sisanya aman semua Ini yang lumayan ada hasil nih Lihat nih Ini hasilnya Hasil ngapain bang Ganti giper Aneh banget tuh Ganti giper-ganti giper terus Ya ini hasilnya Memang masih begini Playtime-nya Tapi at least moralnya Gak Unhappy gitu loh Itu penting ya Kalau kontrak siapa lagi Oh Ivan Ivan perlu sih Ivan harus diurus sih pak Ayolah Akhir ya Sebelum saya akhiri Episode ini Anyway ini gue gak tau Saya Bisa Upload lagi besok atau enggak Antara libur Dua hari Atau ya Kalau misalnya misalnya gue upload Berarti saya bisa nabung video lah Oh Ivan juga masih gaji akademi Gila wey Roll Rotation Padahal starter dia Oke Terus dua tahun ya Jadi dua plus dua Release clause Tidak pake Nah ini gak nih Ini fake ini Ini fake ini Gak nih Seribu Dua empat puluh Lah Seribu lima ratus Lah Saya kasih Sending bonus 15 ribu Plus bonus penampilan 20 ribu Udah Kita bulatkan saja 20 ribu tuh Udah ya Tiga kali dapat naik Dia juga deserve Maksudnya Ya dia main terus juga Soalnya Jadi worth it lah Ngebayar gajinya segitu I'm afraid That's a little too high Tapi dinaikin Emang pinter kan Logika Percakapannya Algoritmanya di game ini Udah diterima ya Pasti diterima Angka dari permintaannya Dari demandnya kan Udah Ayo begini Ivan Nah Liat Ivan Ajir Liat tuh Gila enak banget Kalo ngeliat pemain tuh Semuanya loh Player performance Team performance Playtime Kontrak Aduh bang Oh brave juga nih Ya kontrak ya Ya udah brave Nanti deh Sesuai juta nih Kalo saya inget Jadi sekarang Untuk update gaji Masih basis tertinggi Tapi pinter sudah Kedua tertinggi sih Di atas kojo Saku 2000 Ya Saku sebenernya 6-6 to be fair sih Mesti dibilang rendah banget Juga enggak Tapi dibandingin Main-main Jepang lain tentu saja ya Paling rendah harusnya ya Nah Ivan Jadinya naik ke posisi berapa tuh 6 Gaji tertinggi Tapi gak masalah kok 21 tahun masih Oke Top scorer siapa? Liga 1 Ini Liga 1 kan kita kan Top scorer Liga 1 itu masih VBK Lo gila 19 gol Tapi top scorer masih brave Baiklah Kalau begitu Saatnya saya akhiri episode ini Kita akan jumpa lagi Besok Untuk melanjutkan pertandingan Matchday 29 Matchday 29 Barat Liga 1 Menghadapi Persisolo Setelah itu ya Final yang bener-bener final Karena laki 2 Jadi Akan ada kesempatan Untuk angkat trofi Piala Indonesia Untuk pertama kalinya Sepanjang sejarah klub Bagi Nusantara Natip Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di episode berikutnya Bye semua Terima kasih sudah menonton